ngomong-ngomong-ngomong ini ketawa aku sapal eh jajal saya ngaji aku, kamu tahajud seminggu ya orang yang turut orang yang turut orang yang turut, orang turut, kebun padahal lagi orang kayak apa kalau kita tahajud setahun sebenarnya orang yang kekiris kita tahajud itu diangan-angan itu kira-kira oh bahaya jadi kita tahajud tapi aku tetap tapi kelakuan itu belum dijogoh maksudnya ya tahajud tanpa ngertik orang karena aku yang kuat ngomong kita kira-kira 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 kemuali saduk urib seperti ini ibadah pas-pasan aku ngomong model hadisi Arobi Ya Rasulullah, betul shalat itu hanya lima kali sehari, gak ada yang lain yang wajib, enggak demi awasan, enggak akan menambahkan dan enggak akan mengurangi pas itu lebih baik itu lebih baik itu lebih baik aku kan ketambah kurang ibadah menang menang kasus tapi Rasulullah itu tersiksa jelas beliau itu kalau gak ibadah tersiksa tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap wajib kayak apa Rasulullah makanya kenangannya Syedha Isyah sungguh Rasulullah sangat mencintai sebuah amal tapi terpaksa meninggalkan karena takut dikira wajib itu yang akhirnya dipakai si Tina Umar beliau tahu kalau Nabi hari keempat kelima sudah gak lagi terawih di Mejid tapi Umar tetap terawih sampai akhir Roma karena tahu Nabi meninggalkan itu hanya untuk menjaga konstitusi supaya gak dikira wajib tapi tetap berselatu sun berarti nabi harus meninggalkan itu supaya gak dikira wajib tapi umatnya usaha tetap mengakoni sunat mau pendak Ramadan tapi gak usah ngiritik orang yang lakoni tapi orang yang lakoni tapi orang yang lakoni tapi orang yang lakoni jadi orang yang lakoni siksaan keben ibadah itu tidak terawih saya lihat rezeki ibadah kalau dikira dipecat ibadah kekalahan itu tidak ibadah itu tidak ibadah kekalahan dan kenaifan dan kenistaan dan sebagainya dan sebagainya yang jelas yang ada kafirnya dihilangkan sebelum nabi setelah nabi semua orang yang di kapal itu diiman maka orang sekarang itu diistilahkan Allah dalam surat isra kita kita ini turunan orang yang pernah diangkut di perahunya nabi makanya disini semua manusia sekarang pasti jalurnya lewat nabi 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 masih akhirnya lewat karmen nabi nabi dan selamat 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 yang diatasi nabi selamat yang diatasi nabi nabi yang diatasi nabi 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 kita setelah nabi itu orang sebelum itu mati semua diikhrok ditenggelam terus yang hidup tinggal orang 80 yang orang 80 ini semuanya mu'men maka orang sekarang semuanya turunan orang-orang mu'men orang mu'men yang era itu kemudian setelah itu mungkin ada yang kafir-kafir lagi tapi tetap saja indukan bah kita itu mu'men adama anna sumustarriku nafisa lasatin vilkala walmak waluspi jadi suket itu sudah jantung yang galangnya wong yang tandurannya wong tetap halal ditjubuk wong lio berkutu pengeiran itu tidak bisa tapi harus menyebabkannya tidak jadi tandur seneng ini pikir ini itu sampai nabi nabi ngaku lama tapi memang di antara tiga hal yang raulah dimiliki pribadi itu air suket air itu gak sami air itu meskipun di tanah pribadi anda ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh tapi nak ngambilnya di sanyo terus di gue bisnis lah tapi nak ngambilnya di umbe sekadarnya itu anda sendiri yang punya tanah itu gak berhak melarang saya pernah ditanya seorang pakar itu gimana pak bahwa itu kan gak menghormati hukum tritorial itu kan tanahnya orang tapi kenapa oleh nabi tetap dianggap milik umum tak anggap gue gue ilmu anak biin tuh anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi terus anda gali keluar air siapa yang menjamin kalau air yang ngalir disitu hanya dari tanah anda mesti dari kiluan tanah berkilo-kilo tanah sekelilingnya terus gara-gara bau duduk gue itu gak sap halus nyolong halus lho enggak kan lho enggak kan sumur pintar-pintaran jurutabat jurut kan ini aneh kegasap kan padahal aliran yang dari sana tanahnya orang kan lagi mikir ya astagfirah boleh gak sap ya raih kalau gue nyergasap terus lho enggak boleh nyergasap terus lho ya kan anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi taruh saja meskipun 1000 meter persegi mungkin kan gak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah anda kan mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan nah itu siri nih hebatnya Rasulullah s.a.w. masalam beliau mengatakan air itu milik publik ya air itu milik apa publik tapi ya bikadril hajat ya bikadril hajat tapi gak misalnya ada pabrik air tertentu terus nguasai gunung segedal bupati kalau yakin ini baiknya gak tersah kalau termasuk orang yang menentang bahwa sering ditakok terus nguasai gunung mata air didal bupati terus nguasai pabrik mineral tertentu baiknya s.a.w. yang ada orang aku rasa tapi kbqya ngalah gak s.a.w. lho hukumnya pengeran buat tantang lho hukumnya kia ya bener-bener yang ada orang aku gak rasa tapi dia bayar pacak terus terus ya tapi jorong persen setengah anak pacaknya seged persen saham sampai pintan seged persen dihilingi-hilingi terus ketika Allah kadang hanya ngentikan sederhana bakas suket bakas air itu Allah gak main-main karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket suket dadek no sapi sapi lemu ngelahir no susu susu jari ini marih wong cerdas jari ini tapi rhodok tenan gitu jari calon-calon presiden orang harus minum susu kalau susu minum terus ngekocer cerdas semacam-macam tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usul lho suket suket rai somlete suket itu buk sirami susu itu rai sosubur subure nanti sirami teledok itu pengeran lewong barang suci ini ngono subure bergantung teledok teledok itu najis itu pengeran lalu juga gaman gede ngong dole penemen-nemen itu siklus yang dikarsan lho pengeran jadi maksiat itu barang elek tapi kayak semenengah itu pengeran lho suket juga lho pengeran lho pengeran itu pengeran itu pengeran tapi kalau mau rana ngejek dalu-dalu lho suket lho nge dalu lho nge dalu lho nge dalu lho suket lho pengeran bungi-bungi nyupir tapi wong pede lho nge dalu mergantung lho penge pakai fakta lho hukum hukuman dan hal lho kamu itu tidak mati tapi tidak mati, sekarang jadi jadi itu tanaman tanaman ini dipangan jadi menjadi susu yang lainnya adalah, Imam Syafi'i itu Imam yang terjadi melihat penyajaran yang terjadi tapi sebagian berat Imam Raya, Imam Ustukhri terjadi dari Rasul Mahkul dan kemudian kemudian mereka suka perkara yang kamu does dia repot berarti hasil tanaman-tanaman yang saya sirami ini saya jadi saya tahu saya saya tahu saya saya tahu saya saya semua bunuh pori-pori saya sudah diserap saya tahu saya saya kira yang hebat, yang alim alamah yang rumus sosialnya benar mesti rontok fasek untuk baru kaya rontok fasek itu ada rumus sosial jitu tidak ada LSM tahu tidak ada dalam dalam tahu tidak ada dalam fasek tahu tidak ada dalam wali tahu sehingga ada rumus sosial jitu jadi kalau kusuh ratau kumpul wang mesti rumus itu jeblok tapi ratau masih itu pengirahan dikatakan sekolah itu ada rumus itu seperti itu kalau kancaran fasek ya biasa kancaran orang gelap ya biasa kalau saya berpikir Nonton mawan, tak pikir Nonton mawan Mergokulau di Dawit Bapak Pengiran itu macam seneng Takkan ton tonan Gak ngerti Dalam darah itu Najis Teletong Ya majis Tapi pengiran Wa innalakum Fil an'amila Ibro Nusqikum Mimma Fi Butunihi Mimba Ini Fartiu Wadham Milan Holison Sa'i Ghal Sya'ribi Susu Yang 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 Unten Sabi Yang Susu Yang sangkos sari ini darah ambil sari ini kotoran kayaknya lucu tuh kotoran kletom awal ada darah tapi sangkos sari itu udah disusu yang suci labanan halis itu pengirannya seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan yang gak berumus itu mesti ngenteni sekian kesalahan disebut tajribah disebut tajribah ini pengirannya aku serai sebuah bantah mimpi ini farsi wadami labanan khalisan saikol lishari itu pengirannya itu serai kena ditakok pokoknya ngotong jadi susu sangkok kewan kewan sangkok makan suket kletongnya dibuang, tapi yang marahi tanduran subur ini kletong sebab ini sampe ada jodh jijik kletong temen-temen kletong temen-temen di temel biu nopo nopo karena gue nyomot kompor bareng sama itu keluarga gue ceklah gelom-gelom sering ditawani departemen nopo ini wah cedok keberatan api yang dari nages itu hukumnya gimana dari yang seneng lsm hukumnya manfaat karena itu dari negara gratis nah kalau bayar itu yang masalah kalau ada hukumnya nagesoran hukumnya aku jeleng kiai sarang debat begitu kajen perkara bandengu enak gede itu dari imam nawawi ratalah nages mereka gede kudu dirisi imam nawawi senterkenal senawawi banteng bareng debat-debat itu berhasil banteng diresik kan jika ada ngirng-ngirng tipe itu kan jelas itu bekas type yang sitok darah ini nages sitok darah nge jari kiai kajen itu enak diterima nages kacau kacau debat itu kacau tapi waduh waduh kaklima ya kuyen itu enak kacau debat terus kacau semua orang itu dipercaya dari ulama karena ulama itu yang dilogika menebak atau menduga atau menganalisis keresan Allah subhanahu wa ta'ala mereka keresan Allah itu bisa ditebak asli tidak ulama tidak ditebak itu sebetulnya bahwa ayat mbah yinatun fi suduri laliyna utul ilah di koran sudah diayat yang begitu jelas yang ada yang diilm mbah yinatun sampai saya kan ditejelas suket sapi ternyata nilainya sama suket larangan kita ini rong tahun kita lihat sapi yang mau mau yang ini rong tahun wah oke ternyata meletih sapi koyok ngono reganya pada benda apa suket bisa dimiliki publik murah tidak dihukumi milik umum sekali dihukumi milik orang ternyata itu orang lara teri somangan murah tanah dihukumi nabi suket dihukumi kudu pamit nabi 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 suket termasuk barang barang yang selalu milik publik nabi hadis bukhari ini nabi kiamat kiamat itu termasuk Allah ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah masyak dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh ini kamu tidak boleh ini milik saya air ini milik saya ini ini kelirunya hukum vege, jadi anda kalau terlalu yakin sama hukum vege, itu mesti enak niru memang secara hukum legal tanah ini milih anda, maka otomatis air yang disitu juga milih anda, tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milih anda tapi anda gak ikut bikin tanah kan air itu milih anda karena di tanah anda, tapi anda gak ikut bikin air berarti pemilik sejati siapa? Allah, nah Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan anda, menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat anda ya tentu sekadarnya, maka sekadarnya terus sumurnya wang, suwanya, dweasel, terus wang itu, ya itu normal ini kena apa apa, tanduran atau suket di bakas pengiraan detail perkara ini, nilai suket itu, jadi nilai hewan hewan, jadi kebutuhan yang menusa kecerdasan yang menusa itu bergantung gizi, gizi itu disuplai dengan daging, dengan susu daging dengan susu, berangkat dengan suket suket kuripin di tanah bumi ya, pengiraan bola balik, manusia itu di tanah maka lupa tanah mulai di kajian kuno ini, saya menarang gini, karena kaya, ke rumah gendeng itu, kamu harus diresok saja saya dalam berdoa salam saya menang Guru dan Bapak ada yang ada Jirahmi, apa? Rungku dan anak Belum, apa? Belum Berkaryan seperti kajen seperti kajen, seperti kudus seperti kudus, seperti kudus Ini alasannya Uang itu yang alam itu Alam itu Alam itu itu berbeda Beda itu 180 Derajat Pertama, orang itu Mani itu yang kegeri orang Lanang, tidak mani itu yang kegeri Aslabur Rijal, sanggupnya Mani itu yang kegeri orang Lanang Aslabur Rijal, kegeri orang Lanang itu lurus Kencang Dari itu Mani pindah Orang Wedo Melembung, tidak hamil Berarti alam Mani ini orang Lanang Beda sampai alam Mani ini Orang Wedo Dari itu terus Janin itu, orang itu bingung Perkaraannya Ada tangan, ada sikil Ada gunanya Ada tangan, ada sikil Ada apa? Mereka ada gunanya Mereka ada gunanya Mereka ada protes Gunanya apa? Sikil, tangan Ada apa? Gunanya Itu dipersiapkan oleh Allah Yang alam itu Berarti Barang Wedo Mereka mati Ini alam Barjah Orang akhirat Yang mati Tapi ada alam apa? Barjah Alam Barjah itu Di Ciri ini Dibergi tanah Jari kajen Hiling-hiling Alam Barjah Dipendam Dibergi Tanah Padahal syaratnya Alam Pitum Pas urip Di atas tanah Pas mati Di bawah tanah Di bawah tanah Di bawah tanah Terus gendeng Di bawah tanah Di bawah tanah Terus akhirnya Jadi Saya ada tahu Orang rasanya Mulanya wali sanggau Harusnya gendeng Tapi Kok kayu jati Jadi Apa? Nggak Tapi Wali sanggau Masih Mereka Jatuh Malah Larang Mulanya Kulau Nanti Ditangglet BGK Hal 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 Gene Hal Hal ada filosofinya, kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan, gitu damel jerami, damel kayu jati langsung larang kan gak sayang panas ya itu macam-macam itu filosofi ini, tapi cara aku lagi ilmiah memang, terus alami pengirahan ditandai, wang-angang kaget dunia aku tanah, ini menusuk yang susu, susu ibu susu ibu itu bancar mau terima seorang ibu, kan banyak mengkonsumsi kacang panjang kan lucu kan, sehingga jadi mustafas yang meletik ini sehingga tinggal lahirnya, mau ngalim alamah, profesor, dokter itu bergantung susu ibu susu ibu mau ngeletik, bergantung kacang panjang kacang panjang ngeletik, sampai teletong, bergesuburi gak gini apa teletongnya asuh barang macam-macam, macam-macam, ratir mau teletong itu pangeran ini pangeran rangakan an'am, rojokoyo itu misteri Tuhan wa innalakum fil an'amila ibrom ini pangeran dawe surat an'am jadi ini tidak diterjemah pangeran wibatnya kalau mau dawe surat apa? an'am an'am mana ini? rojokoyo itu yang roh, yang faham wang-alim wang-alim itu yang bisa ngerti yang ngerti ini disebut bahwa ayatum bayinatum fi suduri Allah dina utul jadi koran ini bisa jelas maknanya, bisa jelas kersani itu yang dada wang-wang sing utul ilm karena singra utul ilmah yang numpang li batpam ya an'am tapi saya cerdas mikir dewe yang ngerato an'am tapi saya suka apa-apa tapi latihan barang jadi orang gantung ulama terus latihan karena kuat an'am orang-orang mikir dewe yang cerdas bareng tokohi kenapa ada surat an'am enggak tahu saya ibu faham jadi kena apa suket di bakas Qur'an apa wafah kihatau wa abba maknanya mer'al an'am kita tangan kita suka itu unsur kehidupan tidak suka itu unsur kehidupan kita melahir sehat kita melahir susu susu jadi kebutuhan pokok itu manusia itu sebenarnya an'as soba penal ma'an apa soba thumma syaqqa konal ardu apa syaqqa fa'ambas na'fiha habba wa'ina bawa kota wazaytunaw wanakhla wahada iku kulbah wafah kihatau wabayum mata allakum wali an'am iku jadi kebutuhan manusia dibareng kebutuhan an'am nah an'am sehat yang manusia sehat maknanya mata allakum wali an'am iku jadi saya pengirian dipadak an'am mereka gantung sama gantung an'am ini an'am an'am wa'anasiyah kathir jadi faham ya sebagiananya tak disebut an'am wa'anasiyah kathir jadi disebut mata allakum wali an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am sampai rumputan sampai tetumbu tetumbuan wow innalakum fil an'am il ibr nustikum mimma fibudunihi mimpain lifardziu wadam labanan khalisan sa'idhal lishyaribin walakot arsalna ini ini mpun malah ngkas nabi walakot arsal anar teman-teman ngutoh ngutoh nungkhan yang nabi ilakh kaum maren kaum yang nabi faq lah qué darbuah sopanognabih uqbutuh uqbutuh Ini caranya makanan imam suyidi, makanan iliannya tidak salah, ini ada masalah Apalatata kuonan otorawadishirokabe, tak kuonatik sirawadishirokabe, ukubatahu yang seksanya Allah Kue untuk seksa di ibadat ikum sebab oleh nyebab sirawadishirokabe, kira-kira yang salianya Allah Menurut saya, saya sekali-kali menerang masalah awal ilusuar Awal ilusuar itu yang masyur itu alif lamim, awal nama Fakora Terus apa lagi, alif lamroh, terus alif lamimroh, terus yasin, toha, ain, sin, kof, hamim, ghafaya, insot, terus nun, kof, gak sekitarnya Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan Meskipun sebagian itu hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya Misalnya ngerti, kalau tafsir jalalin itu jenisnya tafsir cari yaman Soalnya agar ngono, menghentikan allahu alamu bimrodhi, semuanya ngawaruk dengan tingguri Sampai si mau cahu bosan, bosan sampai meninggin di santri si ngelak-elak, mpun suwe mbah, na'wah langkong bersol Rekarannya agar ngono, sidi allahu alamu bimrodhi, gitu alih, mpun suwe mbah, na'wah langkong bersol Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar jalalin itu punya banyak karangan kitab besar Termasuk majma al-bahren Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jenis majma al-bahren Tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya Di akhirnya itu ini apa? Jalalin, soalnya terganik jutaan, yus Jalalin rapaham, mpun suwe mbah, na'wah langkong bersolah al-bahren Tapi sebetulnya bisa dinalar begini Menurut mukaddimanya tafsir At-Tobari begini komentar beliau ini Wa minal abasiya akan dianggap main-main dan tidak serius Jika satu lafad atau kalimah Itu enggak difahami sama sekali oleh manusia Karena normalnya Qur'an itu orang kafir pun paham Ini peringatan kan? Normalnya orang kafir pun itu paham Qur'an Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Medina Di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau mengenangkan Qur'an Loh ketika Qur'an turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir Ya dalam keadaan apa? Kafir Berarti mukaddimanya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir Jika Qur'an itu asumsinya bisa difahami orang kafir Karena pakai dasar Arab dan mukaddimnya orang Arab Maka harus ada maknanya di luar maknal murad Maka harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad makna yang digendaki Itu aku cocok Gini ini mau niat ngaji Qur'an ya Mungkin kan aku sudah siap mikir serius Jangan menarap warna jadi suaraku, ancaman juga merokok Contohnya nanti ya Aku contohnya sendiri ini hadis-hadis suhai Walid itu musuh besar Nabi Umar bin Khattab zaman itu yang besar itu Kali Nabi Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal Yang paling terkenal sastra itu Walid Walid bin Muwirroh, Bapaknya Khalid Itu Khalid bin Walid bin Muwirroh Nah Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisham Ini lakopannya Abul Hakam bin Sinten bin Hisham Yang paling terkenal sastra itu Walid bin Muwirroh Niku ketika dengar Qur'an Niku komentari Walid Mahu wabi kalamil basar Nggak mungkin omongan manusia seurut itu Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraysh Untuk membiskreditkan Qur'an Dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Qur'an Walid setelah mendengarkan Rasulullah Dan dia tetap tidak iman Tapi tetap komentar Mahu wabi kalamil basar Bahwa Qur'an itu enggak mungkin Omongan Allah Manusia atau karangan manusia Sampai jadi asbah bin Hisham Inna hufakarwa qadar Fakutilah Keifah qadar Summakutilah Keifah qadar Sumanagar Noah Sumanagar Kemudian